loh ternyata itu yang dibentuk Satgas loh ada yang telung puluh pitu makanya aku mau takut di sini-dini saya pemburu rumah itu kan banyak orang juga kan banyak orang yang ngarep itu Dini anaknya kata-kata makanya kok atas pernikahan kok enggak ada Satgas aku ini tak pikir apa masalah mantanannya Dini anaknya Pak Suri aku mau bunuh berita itu duduk duduk itu makanya di dalam berita ini kalau ini kan awak-dewis paham kabel ya esok ngakai pemahaman yang lho-lho nih kalau locak tapi nih masalah rabi gue panceng bener-bener butuh umur aku ini gitu ya butuh gue katanya macam masalah pernikahan ini dia-dewis haa cacam lo hahaha hahahahahahahahah hahahahah nih itu masih Marilah itu masih nersat gas dan dipikirkan masalah perkahwinan Dini itu masih muka-muka aku tidak maen sengarek cilik-cilik amin dan rabi soalnya ya duduk cuma peran serta nih satgas tapi orang tua ya duduk melalui ngawasin nih tonggoku ini anak ESD alah hatasnya ESD itu lho ngomong-ngomongan ambil tonggok nipisan podo SD ini ini nyeluhi papa mama lho ya astaghfirullah ngomong-ngomongan ambil tonggok nipisan namanya ada peran serta orang tua ini bahaya ada juga ada juga ada SMA ada juga kadang ada juga ada juga ada SD ngomong-ngomongan tiba-ngomongan ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada gagal panen duduk apa? petani cember mulai resah arep-arep oleh berkata kododolan gaba pas panen raya tiba-i kudu nyoko drici masih ya hasil panen kualitasnya api polai gaba petani dituku murah ambil pengusaha utawa tengkulak polai kebijakan impor beras pemerintah nek sak durungnya regone gaba petangnya wulong atus ribes sak kilone saiki jumat dituku telungnya wulong atus ribes sak kilone bab iki bener-bener ngarai poro petani membengok gak sidok oleh untung tapi cuma oleh duit pokok itu utawa balik modal jumantoro ketua HKTI nolak serta njaluk pemerintah ninjau ulang kebijakan impor beras polai belas gak nguntung no petani nek dipeksok no isok dipastik no gabah petani dituku murah ambil tengkulak kami dari sisi petani tidak mengharamkan impor beras tapi momennya yang salah kami berharap itu ditinjau ulang karena ini memasuki masa panen yang dampaknya sangat luar biasa bahwa penggilingan padi yang biasa bisa beli mahal akhirnya menurunkan harga karena takut melimpahnya beras impor di pasaran dan ini sangat merugikan petani dimana mereka sudah pupuk kesulitan karena keterbatasan alokasi pupuk subsidi harga gabah pada saat mereka panen bisa terjun bebas gara-gara rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta sampai 1 juta setengah ton beras dari luar negeri tokoh Jember Yudisa di Jember 1 TV ngelaporno selamat menikmati